Pak, bawa saya ke kantor polisi, bawa saya ke kantor pak, hukum saya pak, hukum saya tapi jangan anak-anak saya pak, tolong pak Mahabu, ini semua bisa diselesaikan di kantor bu, saya harus membawa saudara dan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo I love you semuanya, apa kabar semuanya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat Sebelum saya cerita panjang lebar, saya akan beritahuan ke semua penting banget nih, pemberitahuan yang sangat penting banget Dengan kalian ini gak menyekip iklan, iklan yang gak pernah disekip ketika melihat tontonan saya Dan hasil dari penjualan, kaos raw, merchandise-nya dari raw, dan aneka macam kue yang ibu bikin, ibu saya bikin, dan akhirnya banyak yang order Ini sebagian akhirnya kita sumbangkan untuk teman-teman yang membutuhkan Dan ini semua bukan atas nama saya dan tim saya, tapi ini juga berkat kalian semuanya Dan akhirnya kita bisa membagikan ke orang-orang yang membutuhkan, ke saudara-saudara kita yang membutuhkan Ini videonya Dan dengarlah oh bunga hati Engkau lah yang aku nanti Dan lihatlah oh bunga hati Engkau lah yang aku cari Aku tak ingin bila harus berandai-andai lagi Karena ku takut lebih keras bila ku terjatuh nanti Aku tak mau bila harus berjika-jika lagi Aku tak mau bila harus berjika-jika lagi Karena ku takut lebih beri saat ku terluka nanti Dan dengarlah oh bunga hati Engkau lah yang aku nanti Dan lihatlah oh bunga hati Engkau lah yang aku cari Yang aku cari Saya tak mau bila harus berjumpa Ini kan aku nanti Dan digunakan Saya juga Dan digunakan Dan enggak Kalau yang ini Dan enggak Dengarlah obungan hati, engkau layang aku nanti, dan lihatlah... Engkau layang aku cari, dan dengerlah... Nah, mudah-mudahan dengan adanya sumbangan seperti ini, ini kita bisa terus menyumbang di kemudian hari terus-menerus. Nah, gitu loh. Dengan adanya iklan kalian ini nggak nyekip, ya kan? Kita ternyata bisa nyumbangin. Jadi kita nonton sambil berbagi, menikmati cerita ini sambil berbagi. Nah, itu dia, ya. Oke, pastikan udah absen. Dan sebelumnya, ini saya memberitahukan bahwa teman-teman yang kadang ini dari Youtube ini tidak ada pemberitahuan tayang. Ini saya akan memberitahukan, caranya biar dapat pemberitahuan, ini kalian bisa save kontak saya. Kontak WA saya nih. 0-8-5-8-7-0-4-3-3-3-3-6. Tidaknya 4 kali. Nih, lihat dong layang. Nah, yang lagi masak langsung, lihat ke layar. Yang lagi nyetrika, langsung lihat ke layar. Ya, yang belum nge-save, di-save nomor saya. Jangan kasih P atau miss call doang atau apa. Jangan! Mas, Assalamualaikum, boleh gitu kan ya. Mas, selamat malam atau selamat sore segala macam. Saya Annie dari kota Binjai misalkan. Mas, saya sulis dari kota Purwokerto atau segala macam. Mau gue langsung tulis namanya biar saya ini langsung nge-save. Sekali lagi, biar saya langsung nge-save. Jangan miss call, miss call. Saya bingung malah. Karena apa? Ketika kalian miss call, saya ini, aduh, ini saya lagi podcast segala macam. Aduh, iya, ada miss call gitu. Gak mungkin saya ini bisa langsung nge-save kalian. Walaupun saya ini telat bukanya. Paling tidak kalian ini udah menyertakan nama dan nama kota kalian. Biar apa? Biar gak ketumbuk dengan WAWA yang lain. Gitu. Boom! Oke? Mas Duduk panjang lebar banget ini ngobrolnya. Karena ini pengumuman yang sangat penting. Karena apa? Dari Youtube kadang gak ngasih pemberitahuan. Atau telat. Atau terlambat. Gitu. Nah, cerita kali ini, ini kiriman dari salah satu subscriber. Dimana ada satu keluarga. Anggota dari keluarga tersebut, ini percaya bahwa Judi akan merubah segalanya. Judi akan merubah segalanya? Masa iya sih? Sedangkan, Judi ini, ini gak cuma keluarga. Ini di kehidupan kita. Ini Judi. Nah, yang namanya Judi ini gak ada baik-baiknya kan? Ini ada satu anggota keluarga yang dia meyakinkan bahwa Judi akan merubah segalanya. Kok aneh ya? Judi ini dipertaruhkan untuk merubah segalanya. Ini berhasil gak sih anak ini? Orang ini berhasil gak sih? Apa jangan-jangan memang berhasil? Dan ternyata, kayaknya emang benar. Benarnya gimana sih? Kalian udah menasaran? Kalian udah siap? Yo, Sky. Yo, Wiss. Oke. Seperti biasa, ya kan? Ini nama tempat, lokasi semuanya kita samarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, untuk keamanan bersama. Karena dari pihak pengirim, saya memastikan. Mas, di kemudian hari ketika ada sebuah cerita yang ada yang di situ tokohnya ini menyangkut dan tidak terima, saya dan tim tidak bertanggung jawab. Nah, dari pengirim ini udah memastikan. Aman, Mas Dudu. Sikat, Wai. Akhirnya, saya membawakan cerita ini dengan kesepakatan yang memang ini cerita udah aman untuk dibawakan. Kejadian ini belum begitu lama. Eranya masih sekarang-sekarang nih. Ada satu keluarga, kita sebut saja tokoh di sini, namanya Fajar. Fajar ini hidup dengan ibu dan kakaknya. Kakaknya ini seorang laki-laki juga, selisihnya hanya 3 tahun. Bapaknya Fajar ini sudah lama meninggal. Kakaknya Fajar, kita sebut saja namanya Dandi. Usia ibu mereka ini kisaran 50 tahun. Fajar ini bekerja di minimarket. Dia seorang kasir di minimarket. Nah, kalau Dandi, ini seorang karyawan pabrik tekstil. Ibu mereka dengan usia yang 50 tahun ini adalah seorang asisten rumah tangga. Dia sering bantuin di rumah tetangga yang dimana minta pertolongan. Bu, nanti masakin di tempat saya kayak gini ya. Bu, nanti ngurusin di rumah saya seperti ini ya. Ibunya mereka ini seperti ini. Usia Dandi, kini 25 tahun. Nah, Fajar sendiri usianya ini masih 22 tahun. Selisihnya 3 tahun. Karakternya ini sangat berbeda jauh. Fajar lebih prihatin, lebih irit, ya kan? Lebih memikirkan masa depan. Nah, kalau si Dandi ini karakternya boros. Dia tidak bisa mengerem ketika dia mendapatkan uang. Ini dia nggak bisa ngerem. Dari kecil seperti itu. Fajar dan Dandi, ini setiap paginya, kalau pas berangkat, ini mereka ini naik angkot bersama. Karena apa? Satu rute. Ya kan? Satu rute, akhirnya mereka ini naik angkot bersama. Tapi ini, Fajar ini turunnya lebih duluan. Lebih deket Fajar kalau dari rumah. Hingga pada suatu hari ada konflik di sini. Yang saya bilang tadi. Dandi ini orang yang bisa dikatakan boros. Dia gampang terpengaruh. Dia ini gampang terbakar. Gampang tersulut. Nah, pada suatu hari ini, Dandi ini sedang nongkrong sama teman-temannya. Pada saat itu hari libur, di mana memang sengaja ngumpul dengan teman-temannya. Nah, di sini, Dandi ini dijemput sama salah satu temannya. Kita sebutnya namanya Eki. Eki ini jebut Dandi. Nah, sesampainya di tongkrongan, Nah, ini ngobrol nih. Ngobrol, 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 ngobrol. Ini salah satu temannya, ya kan? Yang di tongkrongan itu bisa dikatakan ini orang kaya. Ini tipe-tipe yang seletuk. Dan ngomong ke semua tongkrongan. Ini kalau kayak gini, kita ini nggak bakal maju. Harusnya anggota kita ini punya motor masing-masing. Paling nggak ketika kita ini ada acara, kita ini nggak terlambat. Jadi mohon, yang belum punya motor, harusnya sadar diri dong. Nggak usah saling menjemput. Nah, di sini Dandi, karena nggak punya motor yang biasa dijemput Eki. Dandi ngerasa nih. Nah, Dandi ini ngomong, sama temen yang lagi ngomong tadi. Nah, tapi aku lagi nggak punya motor nih. Lah, nggak mau tahu. Kamu ini kerja buat apa? Harusnya kamu bisa beli motor dong. Jadi kita kalau mau nongkrong, kita mau berpergian, segala macem, kita ini nggak pernah telat. Begitu juga temen-temen yang ngomong seperti itu. Iya lah, Dan. Kamu ini loh dari dulu nebeng, 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 nebeng terus. Naik angkot, naik angkot, kita jemput segala macem. Kamu ini merepotkan, Dan. Dan, Dandi dikatain seperti itu. Dandi akhirnya ini kayak nggak terima. Di tongkrongan ini nggak terima. Dan dia harus ngebuktiin bahwa Dandi ini bisa membuktikan apa yang mereka pingin. Berapa hari kemudian, ini Dandi pulang, ya kan? Pulang dari kerjaan. Ibunya ini lagi di tempat orang, ya kan? Yang saya bilang tadi, asisten rumah tangga. Ya kan? Ini lagi ngebantuin di rumah tetangga, ya kan? Dandi ini pulang, gelisah. Bu, ibu di mana, Bu? Bu, ibu di mana? Saat itu Fajar lagi kerja. Nah, Dandi kesel di sini. Dan ditungguin, nggak lama kemudian memang ibunya ini sering pulang. Kalau dari tetangga-tetangga, ini yang saya salut, ya. Di tetangga-tetangga sekitar, kalau masak apa segala macem, memperbolehkan kalau ibunya, ibunya mereka ini, ketika masak atau apa, mau gue dibawa pulang untuk makan juga di rumah. Sebagian untuk makan di rumah, dan sebagian untuk masakin di rumah yang nyuruh, gitu loh. Nah, pada saat ibunya ini pulang, siang-siang, ini Dandi udah menghadang ibunya di ruang tamu. Bu, Dandi, kok kamu udah pulang? Udah, 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 Bu. Dandi mau ngomong, Bu. Ngomong apa, nak? Ini loh, ibu bawa makanan, makan dulu. Kamu belum makan siang kan? Nggak penting, nggak penting. Dandi nggak penting makan siang. Nah, ada apa, nak? Kok kamu kayak gini terus ada apa tau, nak? Bu, teman-teman Dandi ini udah pada punya motor. Dandi selama ini kerja naik angkong. Bu, Dandi nggak mau tau. Dandi pengen naik motor kayak teman-teman Dandi. Nak, naik motor dapet dari mana? Gajinya ibu ini nggak cukup. Justru yang bisa untuk beli ini gaji kalian, nak. Gaji kamu dan pajar. Ibu dapet dari mana? Dandi nggak mau tau, Bu. Teman-teman Dandi ini udah pada naik motor, dan setiap Dandi nongkrong, ini mereka ngomongin Dandi, Bu. Nggak mungkin, kan, Bu. Dandi ini naik kucing. Kucing teranggung. Ini Dandi ini ngomong seperti itu. Ngomong sama ibunya bahwa Dandi ini butuh motor. Ibunya ini nggak mungkin dengan gaji ibunya yang lebih kecil dari pendapatan Dandi ini bisa membelikan motor. Dan hingga pada akhirnya pada malam hari, ibunya ini ngomong sama pajar. Karena beda karakter antara pajar dan Dandi. Ibunya ini ngajak ngomong pajar. Le, Mas Dandi kok minta dipeliin motor. Katanya teman-temannya ini udah pake motor. Dan Mas Dandi ini belum pake motor. Terus akhirnya Mas Dandi ini dibully. Menurut kamu gimana, Le? Nanti ajalah, Bu. Pajar ini juga masih naik angkot juga sama, Bu. Nanti aja. Kalau pajar ini dapet rejeki, pajar kumpulin, Bu. Buat nabung beli motor, Bu. Le, tapi Mas Mu ini dari kecil kamu tau sendiri, kan? Kemauannya ini selalu diturutin, Le. Ya terserah, Ibu, sih, Bu. Kalau pajar ini mah nurut, apa adanya aja, Bu? Adanya naik angkot ya naik angkot. Gak kayak Mas Dandi, Bu. Ya, Wes, Le. Nanti siapa tau Ibu ada rezeki, kamu ada rezeki. Beliin Mas Dandi motor, ya, Le. Karena kan tempat kerjanya Mas Dandi ini lebih jauh dari kamu, Le. Ya terserah, Ibu, sih, Bu. Kalau saya ini mah, apa adanya aja, Bu? Ini bedanya antara Dandi dan Fajar. Dan hingga pada akhirnya, ini setiap hari Dandi seperti itu. Ngamuk terus-menerus. Kalau nggak diturutin, semua barang-barang di rumah ini diberantakin. Inilah Dandi. Nah, pada saat itu, Dandi lagi ngamuk-ngamuknya, Fajar ini pulang kerja. Mas, 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 Mas. Apa-apaan ini? Kok kamu kayak gini, Mas? Mas, ini gini barang? Ini kita hanya punya ini, Mas. Kenapa kamu rusak, Mas? Mas, eh, kamu tahu apa anak kecil? Kamu tahu apa? Kamu ngerti apa? Ini semua barang Bapak. Bapak yang beli. Dan ketika aku ngamuk atau aku menghancurkan semua ini, terserah aku. Mas, terserah, Mas. Kalau Mas ini mau mengakui semua ini barang milik Mas atau milik Bapak atau segala macam, terserah. Tapi harusnya ngerti, Mas. Mas, ini kenapa? Mas, ini bisa kontrol harusnya, Mas. Eh, kamu anak kecil tahu apa? Mas, Ibu kemarin bilang sama. Pada saat itu memang, ya, ibunya ini lagi nggak di rumah. Mas, Ibu itu kemarin bilang sama. Aku katanya, Mas, butuh motor. Mas, apa harus dengan motor, Mas? Kita kerja, Mas. Masih bisa dilaju dengan angkot, Mas. Mikir, Mas. Daripada uang kita ini buat cicilan motor atau beli motor, masih mending kita kumpulin untuk betulin rumah. Mas, atap genteng ini udah pada bocor. Listrik kadang kita ini bayarnya susah. Gaji, Mas, ini lebih besar dari saya, Mas. Eh, kamu anak kecil tahu apa? Tiba-tiba Fajar diajar. Buang, 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 buang. Fajar dipukulin. Kan aneh. Gaji dandi lebih besar. Gaji Fajar lebih kecil. Fajar dipukulin. Fajar ngasih tahu ini yang benar. Tapi Fajar dipukulin. Fajar babak belur. Yang biasanya ibu ini datang setiap siang. Ini tuh, Ben. Mungkin pekerjaan yang dilakukan oleh ibunya. Ini lagi, mungkin lagi banyak-banyaknya. Dan ketika sore hari ini ya, ibunya ini datang melihat Fajar yang babak belur. Dan dandi gak di rumah. Le, lah kamu kenapa, le? Gak apa-apa, bu. Mas dandi ini pengennya apa? Fajar juga gak tahu, bu. Yang ibu kemarin bilang mungkin, yo, le. Dandi ini pengen motor. Bu. Sampai kapan, bu? Dari kecil, ibu ini nurutin mas dandi terus-menerus. Fajar ini sering, bu. Yang namanya ngalah, bu. Kalau begini terus-menerus, bu. Kapan mas dandi ini akan berubah, bu? Harusnya mas dandi ini bersyukur, bu. Masih ada kita, bu. Mas dandi ini setiap gajian. Ini gak pernah, bu. Uangnya sampai ke kita, bu. Le, mas dandi adalah masmu, le. Udah. Ibu gak pengen kalian ini berantem. Bu, bukan Fajar ini pengen berantem. Enggak, bu. Tapi mas dandi ketika pengen apa-apa, harus selalu diturutin. Dan kalau gak diturutin, ini rumah dirusak, bu. Nah, setelah obrolan tadi dengan ibunya, ini anehnya yang saya bilang tadi. Ini kok ibunya bisa seperti ini, ngalah terus-menerus. Ini ibunya datang ke majikannya. Salah satu yang baru dia kerjakan di rumah tersebut. Ini ibunya ini datang ke majikan. Majikannya ini namanya Bu Sani. Ibunya ini hutang sama Bu Sani. Nah, disini Bu Sani mengiakan. Memperbolehkan. Karena apa? Melihat, keluarga mereka memang butuh kendaraan. Bu Sani bilang, Iya, anak-anakmu ini kan udah pada kerja. Mungkin dengan adanya kendaraan, kamu ini bisa ngirit. Dengan mendapatkan pinjeman dari Bu Sani. Akhirnya, ibunya mereka ini mengajukan kredit motor di salah satu dealer. Dan motornya harus sesuai dengan keinginan dandi. Mau gak mau kan, berarti setiap bulan harus toran. Dandi senang disini. Udah Bu, tenang. Masalah toran dandi, Bu. Ibu gak usah mikirin toran. Fajar gak usah mikirin toran. Udah, Jar. Kakak aja, Jar. Selalu seperti itu. Seperti itu terus menerus. Akhirnya karena ngomong seperti itu, ibunya ini memberanikan diri untuk mengambil motor. Diambillah motor. Sesuai dengan keinginan Fajar. Yang dimana, ini pembayarannya setiap bulan ini gak sesuai sebenarnya. Motor ini udah datang. Fajar ini setiap kerja gak boleh bonceng. Fajar tetap terus menerus naik angkot. Kan aneh, padahal sejalur. Mas, aku bonceng, mas. Eh, gak usah. Gak usah. Aku ini udah punya pacar. Jadi maaf. Aku udah gak bisa boncengin kamu. Kamu naik angkot masih banyak kok angkot kok. Paham, kamu ngerti kamu. Mas, tapi kan aku ikut bayaran bulanan, mas. Itu yang namanya keluarga. Saling membantu. Ketika kakaknya ini gak bisa, kan adeknya ini bisa. Ya wajarlah. Kamu ikut membantu. Tapi masalah bonceng-membonceng. Kalau pas jam kerja, dan pacarku ini minta dijemput, ya maaf lah. Kamu harus ngertiin. Kamu harus ngertiin. Kamu naik angkot. Seperti itulah Dandi. Fajar nurut naik angkot. Nah, perjalannya waktu kurang lebih tiga bulan. Setelah Dandi ini mempunyai motor baru, pada suatu hari ini Dandi pulang. Pada saat Dandi pulang, pada malam hari, Dandi ini duduk di ruang tamu, ya kan? Di meja ruang tamu, tiba-tiba Dandi ini mengeluarkan dari tasnya. Ini uang. Banyak sekali. Dihitung sama Dandi. Nah, ibu sama Fajar yang ada di ruang tengah, sedang nonton TV, kaget. Melihat. Dandi ini sedang hitung uang. Loh, loh, loh. Mas, kamu kok uangnya banyak, mas? Udah diem kamu. Udah diem kamu. Diem kamu udah. Nggak usah ikut campur. Mas, aku seneng, mas. Kamu dapet uang banyak. Ini aku seneng. Sedikitpun aku nggak pengen minta dari kamu. Tapi aku adikmu itu ikut seneng, mas. Beneran, mas. Aku seneng. Ini kan kamu jamnya belum gajian, mas. Kenapa kamu dapet uang banyak, mas? Eh, kamu udah kecil nggak usah ikut campur. Nggak usah pengen tahu. Nggak usah pengen nyari tahu. Mas, ini uang apa, mas? Eh, kamu diem ya? Gini loh, mas. Aku adikmu, mas. Dan aku tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan. Ibunya ini hanya kelihatin. Ibunya ini di samping pacar hanya kelihatin. Mas, ini sudah dua bulan kamu nggak setoran motor. Mau sampai kapan kamu seperti ini terus? Yang ada motormu nanti bakal ditarik, mas. Eh, kamu diem. Ngerti nggak? Ini aku dapet uang. Ini bukan buat setoran motor. Tapi ini aku ada urusan. Jadi kamu nggak usah ikut campur. Ngerti nggak? Mas, aku hanya ingetin, mas. Ibunya juga ikut ngomong. Iya, Dandi. Ini kan udah nunggak dua bulan. Ibu, kalau ada mah nggak masalah. Ibu ini lagi nggak ada. Bu, ibu udah diem lah. Ibu ini ikuti-kutuan Fajar. Fajar ini ngerti apa, Bu? Udahlah. Nanti masalah motor pasti ada setorannya, Bu. Udah tenang aja. Lih, ibu takut kalau tiba-tiba orang dealer ke sini. Udah ibu tenang aja. Fajar ngerasa ibunya ini dibentak-bentak. Fajar nggak terima. Mas, kamu boleh bentak aku. Kamu boleh marahin aku. Tapi jangan pernah bentak ibuku, Mas. Jangan pernah bentak ibu, Mas. Eh, kamu anak kecil tau apa? Tiba-tiba Fajar diajar. Bang, 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 bang. Fajar nggak bisa ngelawan. Karena apa? Tubuh Fajar ini lebih kecil. Fajar ini kurus. Diajar sama Dandi yang bandannya besar. Babak belur lah Fajar dipisah sama ibunya. Lih, cukup, cukup, cukup. Udah, udah cukup. Nanti ibu yang bayar setoran. Fajar ini cuma ngingetin. Ala ibu, selalu belain Fajar. Terus-menerus seperti ini. Dan ternyata, uangnya ini digunakan oleh Dandi Foya-Foya. Dengan pacarnya dan temen-temennya. Ini bertujuan agar Dandi dihormati, disegani oleh gengnya. Karena Dandi disini pengen yang namanya berlagak bos. Biar orang-orang, temen-temen Dandi, ini menyegani Dandi. Wah, Dandi ini yang namanya, kalau buang duit, di depan tongrongannya. Dandi ini sangat gampang sekali. Bar-bar sekali. Karena Dandi ini hanya menginginkan sebuah sanjungan. Dari temen-temennya. Agar dikatakan, oh ini loh, Dandi ini sekarang bos. Kalian pengen apa? Ngomong. Kalian pengen apa? Ngomong. Kalian pengen apa? Ngomong. Aku yang bayar. Padahal motor yang dinaikin oleh Dandi, ini storannya ini belum lunas. Tapi Dandi seperti ini. Ini kisah nyata, bener-bener nyata. Nah, disini ada keanehan. Ini Dandi berkali-kali dapat uang banyak, gak mau storan, gak mau yang namanya, ngasih uang buat bayar listrik, atau apa segala macem. Tapi anehnya, uang ini selalu cepat habis. Cepat habis sekali. Misalkan, dengan nominal angka 2 juta, ini semalam habis. Keesokannya lagi, dapat lagi 2 juta. Ini hanya berapa jam habis. Disini Fajar bertanya-tanya. Adiknya ini bertanya-tanya. Ini masku ngapain sih? Kok secepat ini dan habisnya pun begitu cepat? Hingga pada suatu hari, Fajar ini akhirnya mergoki. Ini Dandi, ini sedang sibuk dengan handphonenya. Karena Fajar ini penasaran. Ini Dandi selalu bawa uang, ya kan? Dan ini uangnya ini kok cepat habis? Nah, pada saat itu Fajar, ini mergoki Dandi. Dandi ini sibuk dengan main handphone, dan ini kayak ngedumel sendiri. Dan pada saat itu Fajar tahu aplikasi apa yang dia lagi mainin. Fajar ngerti ya? Selama ini, Mas Dandi ini main judi online. Selama ini ternyata, Mas Dandi main judi online. Berarti uang yang selama ini, dia bawa ke rumah, dan langsung habis, ini hasil dari main judi online. Fajar ngerti akan hal ini. Tahu, aplikasi itu tersebut. Tahu, Fajar. Untungnya si Fajar ini tidak tergiur dengan permainan game seperti itu. Dan gak lama kemudian, Fajar ini memastikan, ini bener gak sih? Kakaknya ini apa sekedar iseng atau apa? Dan ternyata, selang tiga hari dari itu, mereka ini pagi-pagi mau berangkat kerja, jam setengah tujuh pagi, ya kan? Ini tiba-tiba Dandi ini ngomong sama Fajar. Jar, iya Mas, ada apa Mas? Hari ini kan jatuh tempo, pembayaran motor. Mas pinjem dulu ya? Loh, bukannya Mas ini kemarin banyak uang Mas. Jar, nanti Mas bakal ganti. Mas ini ada yang masih Mas ini. Ya, buat nutup-nutup yang lain lah, ada kebutuhan Mas lagi. Mas, aku tahu kok Mas, apa yang Mas lakukan selama ini. Mas main judi kan? Hah? Apa? Judi? Kamu nuduh Mas main judi? Mas, gak usah ngelak. Aku ini tahu. Aku ini lihat Mas ini main judi. Eh, Jar, kamu berani sama Mas ya? Mau Mas ini mau judi, mau Mas ini main apa, sama main apa? Ini bukan urusan kamu. Jadi, kamu jangan pernah ikut campur urusanku. Ngerti? Mas, dengan kamu judi Mas, itu sama saja kamu ini bakalan nanti kebingungan Mas untuk kedepannya. Eh, Jar, kamu gak usah ngurusin aku. Gak usah ngurusin Masmu. Yang jelas saat ini, Mas pinjem duit kamu dulu untuk setoran untuk hari ini. Karena hari ini, ini jatuh tempo setoran motor. Mas, kalau terus-terusan seperti ini Mas, ini mau jadi apa Mas? Kamu mau pinjemin gak? Mau pinjemin gak? Akhirnya ibunya menangin. Udah, 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 udah. Nanti ibu pinjem tetangga ibu. Yaudah bu, pinjemin dulu bu. Nanti aku yang ganti bu. Tiba-tiba Dandi ngomong kayak gitu. Seenak hati, Dandi. Akhirnya ibunya ini yang pinjem-pinjem tetangga untuk bayar setoran motor. Karena apa? Uang Dandi ini udah habis untuk main apa? Slot. Ternyata yang dimainkan oleh Dandi untuk mencari uang, ini adalah judi online. Nah ini nih buat, buat ibu-ibu di rumah, buat kakak-kakku di rumah. Ini harus kita ini dampingin adik-adik kita yang ketika adik-adik kita ini lagi mainin phone segala macem. Karena apa? Ini penengalaman saya sendiri, ya. Ini ada tetangga saya, ya kan? Ada tetangga saya sampai jual rumah. Gara-gara apa? Main game online. Habis. Habis semuanya ludes. Depan rumah saya. Persis. Depan rumah saya, ini ada yang main seperti itu. Habis. Ini 14 juta. Ini habis dalam waktu satu hari. Dan ternyata ada pengirim cerita yang seperti ini. Nah, akhirnya saya kulik. Saya kulik, saya ke depan rumah. Saya tanya, ternyata iya, emang bener. Awalnya diberi menang. Sama bandar ini dibikin menang. Tapi lama-lama, yaudah. Gak ada yang namanya bandar ini rugi. Gak ada. Bandar gak mau rugi. Selesai. Semua dijual. Berjalannya waktu, uang Dandi semakin habis. Setiap dapet gajian, ini langsung dimainkan. Dimainkan terus-menerus. Ngerokok terus-menerus. Kopi segala macem. Ini main, disuruh. Mandi gak mau. Ini pokoknya pulang kerja langsung main. Ini dengan hitungan jam. Uang ludes. Hingga pada akhirnya Dandi ini, segala cara dihalalkan. Dia langsung, pinjam-pinjam online. Pinjam uang online. Pinjol. Pinjaman-pinjaman online. Ini Dandi pinjamnya, ini gak cukup 1 juta. Ini gak? Dandi langsung pinjam 5 juta. Buat main. Dengan seperti itu. Ini yang namanya pesikis ya. Dimana, memang saat kita main game, sesuatu hal yang memang, kita ini mikir, atau apa segala macem. Kita udah ngerasa menang. Ini akan terus nih. Kebawa. Kebawa emosi untuk, wah ini harus dimenangin lagi nih. Dimenangin lagi nih. Nah, begitu juga ketika kalah. Wah ini aku harus balik modal nih. Terpacu lah si Dandi disini. Ketika udah kalah, terus lah ditambah. Tambah aku harus pasang lagi nih. Biar balik modal nih. Ternyata enggak. Pinjaman online yang sudah melebih dari angka 5 juta. Ini habis juga. Dalam hitungan jam. Ngeri memang. Judi online ini ngeri banget. Saya sendiri untungnya, ini boro-boro pengen main. Tau caranya main aja, enggak, enggak tahu sama sekali. Enggak ngerti caranya. Berjalannya waktu, akhirnya ini tagian dobel-dobel nih. Ada tagian pinjol, yang enggak cuma satu. Ada tagian motor. Akhirnya sering berantem. Sering berantem. Dan ibunya ini sering menang. Udah, 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 udah. Ini akhirnya tagian membeludah. Ibunya sampai stres. Yang awalnya ibunya ini baik-baik saja. Kini ibunya Dandi, ibunya Fajar ini sakit-sakitan. Sering sakit-sakitan. Jatuh sakit memikirkan, ulahnya Dandi. Dan ketika berantem segala macam, ini Dandi enggak segan-segan untuk memukulin Fajar. Fajar ini, badannya ini yang saya bilang dari awal, cungkring. Dipukulin Dandi terus-menerus. Padahal Fajar ini yang sering setoran motor. Dan di ini enggak pernah. Jadi, ini yang netorin kadang Fajar, kadang ibunya, kadang Fajar, kadang ibunya. Dan di ini enggak pernah. Ini karena di sini, Dandi terus-menerus masih gila-gilanya main game online. Ini akhirnya motor ini dijual juga. Pada suatu hari akhirnya Fajar nanya. Mas, motor kemana mas? Kamu kok sekarang kerja, akhirnya naik angkot mas? Eh, bukan urusan kamu. Bisa enggak sih? Enggak ngikutin urusan orang lain. Terus-menerus seperti itu. Hingga ibunya nanya. Nah, motor kamu di mana? Ada bu dipinjem temen. Fajar aja ini bu. Berisik banget bu. Nah, Fajar ini bener nanyain. Di mana motor kamu? Bu, ibu udahlah diem. Enggak usah ngurusin urusan saya bu. Ibu kalau terlalu ngurusin urusan saya, ibu yang ada malah jatuh sakit. Udah, ibu tenang aja di rumah. Nanti saya ini bakal jadi orang kaya. Ngerti ibu? Ngerti enggak? Ibu ini bentak. Fajar langsung ngomong. Mas, tolong mas. Jangan pernah bentak ibu. Fajar ini mulai mukul. Mulai berani. Karena Fajar gak terima kalau ibunya ini dibentak. Fajar mulai mukul. Tapi apa daya yang saya bilang? Fajar ini cungkering. Dibanting sama Dandi. Apa kamu? Mau melawan? Apa kamu melawan? Mas, boleh mukul aku. Tapi jangan pernah hingga ibu. Anak kecil tahu apa kamu. Dibukul sama Dandi. Sering yang namanya muka Fajar ini. Bengkak-bengkak. Sering. Nah, ini ada kejadian yang lebih parah lagi. Yang lebih parah lagi. Jadi posisi Dandi ini gak tahu kemana. Ya kan? Ini Dandi ini pergi. Ini mungkin Dandi ini perginya sama ceweknya. Ya kan? Dandi pergi sama ceweknya. Fajar ini seharian gak lihat Dandi. Fajar ngomong sama ibunya. Bu, Mas Dandi kok gak pulang-pulang kemana ya bu? Gak tahu. Padahal udah harusnya pulang. Tapi gak tahu ibu kemana. Ibu gimana bu? Kesehatan ibu? Ya udah membaik kayak gini. Tapi masih dada ini kadang sesek. Udah bu. Gak usah terlalu mikir yang berat-berat. Pokoknya apapun hutangnya Mas Dandi. Fajar siap bantu. Siap nolong. Yah, namanya Mas Dandi bu. Biar bagaimanapun. Kakaknya Fajar bu. Iya le. Ibu juga sebenarnya ini. Sudah ditaki-taki hutang. Sudah ditaki-taki disuruh lunasin-lunasin. Ibu bingung le. Iya bu. Mereka lagi ngobrol. Tiba-tiba ada orang ketok pintu. Dek, 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 dek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa le? Gak tahu bu. Ada ibu duduk aja. Ibunya ini duduk di ruang tengah. Dan akhirnya Fajar membukakan pintu. Dan saat Fajar membukakan pintu. Ternyata ada tiga orang. Dan tiga orang ini seumuran Dandi semua. Mas, disini rumahnya Mas Dandi ya mas. Oh iya mas. Masnya nyari Mas Dandi. Mas Dandinya belum pulang mas. Enggak mas. Kami mau nungguin Mas Dandi. Kapanpun pulangnya. Ini bertiga. Ini mau nungguin Dandi kapanpun pulangnya. Ibunya bingung. Fajar ada apa? Ini ibu temennya Mas Dandi. Silahkan nak masuk. Duduk nak duduk. Ini ternyata tiga orang tadi. Ini gak tahu kebetulan atau enggak. Ya kan? Ini tiga orang tadi. Ini tidak saling kenal ternyata. Nah masnya ini temennya semua. Saya sih baru kesini. Terus tadi ketemu di jalan. Terus akhirnya kita nyari bareng. Dan rumahnya disini ternyata Dandi. Selama ini soalnya Dandi gak ngasih tau. Rumahnya dimana? Ada permasalahan apa ya mas? Fajar nanya. Dan tiga orang tadi. Ini ngobrol satu persatu. Mas Dandi ada tagian sama saya ini. 10 juta mas. Fajar kaget. Ibunya ini kaget. Sampai ibunya ini gemetaran. Apa? Dandi ada tagian. 10 juta. Iya bu. Dandi utang sama saya ini 10 juta bu. Janjinya ini tiga bulan bakalan dilunasin bu. Ini sudah empat bulan. Dandi ini gak ngelunasin bu. Nah yang satunya lagi ngomong. Iya bu. Dandi ada utang sama saya juga bu. Dia pinjem uang saya. Ini 6 juta bu. Bilangnya dua minggu mau diganti. Sedangkan itu uang. Ini untuk lahiran anak saya bu. Saya udah siapin bu. Dan saya gak tau ini bakalan cukup apa enggak. Ini dipake sama Dandi bu. Bilangnya hanya dua minggu. Dan yang satu sama. Pinjem juga. Dengan nominal 5 juta. Dan totalnya ini ada 21 juta. Ada 21 juta. Dandi memakai uang teman-temannya. Ibunya seketika itu pingsan. Mendengar total nominal 21 juta. Wajar yang panik. Bu. Bu. Ibu kenapa? Ibunya panik. Dan ketiga tamunya tadi. Ini juga ikut panik juga lah. Mas kenapa Ibu Mas? Iya Mas. Selama ini Mas. Mas Dandi ini selalu kayak gini Mas. Bikin Ibu ini panik. Terus Ibu ini jatuh sakit Mas. Nah ini Mas. Kakak sampean ini Mas. Masnya sampean ini. Sering seperti ini Mas. Janjiin-janjiin kayak gini. Akhirnya kan keluarganya sampean itu. Ibunya sampean yang sakit. Panik disini. Fajar panik melihat ibunya ini jatuh sakit. Pada saat itu tiga orang ini untungnya. Ini ngertiin kondisi seperti itu. Yaudah gini aja Mas. Saya pulang dulu gak. Terserah ini dua orang ini. Gak Mas. Saya pulang dulu gak apa-apa. Ini ibunya sampean diurus. Ya kan. Nanti ketika Dandi udah pulang. Mau gak mau. Mas nyawabungin saya. Ini nomor saya. Kalau gak masnya yang saya kejar. Iya Mas. Akhirnya mau gak mau. Fajar memberikan nomor. Sedangkan memang nomor Dandi waktu dihubungin. Dandi ini udah gak aktif. Dandi ini kemana ini gak ngerti. Nah hingga pada akhirnya setelah ibunya ini dibawa ke rumah sakit. Fajar ini mendatangi keatasannya. Pinjem uang. Pak. Ibu saya dirawat di rumah sakit. Saya butuh uang Pak. Saya mohon. Nanti bisa saya cicil Pak. Atau mungkin pas potong gaji saya mau Pak. Gak apa-apa Pak. Untungnya bosnya ini memperbolehkan. Bosnya ini mengiyakan. Akhirnya. Fajar ini mendapatkan pinjaman. Untuk. Berobat ibunya di rumah sakit. Karena ibunya ini shock. Mendengar. Angka 21 juta. Belum termasuk dengan cicilan motor dan yang lain-lain. Pinjol dan segala macem. Ampun ini si Dandi. Singkat cerita. Satu hari kemudian ibunya ini lagi dirawat. Ya kan. Dan disini Fajar diperbolehkan untuk hari itu tidak berangkat. Untungnya atasannya ini memperbolehkan. Karena gak ada orang lagi yang jaga. Tapi disini Fajar ini sempat menghubungi bulenya. Bule yang dari almarhum bapaknya. Bulenya ini ikut jaga disitu. Nah Fajar ini ngomong sama bule. Tapi kayaknya nanti malam kayaknya aku memang harus berangkat juga bule. Gak enak bule. Soalnya atasannya aku ya memang bolehin. Tapi paling gak aku harus berangkat bule. Oh yaudah gak apa-apa. Kondisi ibu memang melemah. Nah. Ini gak lama kemudian mungkin. Dandi ini pulang. Terus di rumah kok sepi. Dapet kabar mungkin dari tetangga-tetangganya. Dandi pun langsung menuju ke rumah sakit. Dan pada saat sampai rumah sakit. Dandi ini kayak tenang-tenang aja. Eh Jar. Ibu sakit ya? Ah ibu ini sih. Banyak kegiatan. Banyak kerjaan. Banyak kayak ini. Fajar langsung ngomong. Mas aku gak pengen ribut. Udah diem mas. Eh kamu ngomong apa? Kamu nyuruh aku diem. Ibu ini loh. Ini ibu ini kecapean. Fajar gak mau berdebat di rumah sakit. Padahal Fajar ini pengen ngomong. Ini ibu sakit gara-gara kamu. Fajar pengen ngejawab seperti itu. Tapi daripada bentrok. Fajar mending ngalah. Anehnya. Dandi kan udah sampai rumah sakit nih. Harusnya kan ibunya yang sakit nih ya kan. Nungguin kayak disitu. Enggak. Ternyata. Dandi ini ke kantin. Kesempatan. Disini Fajar nemuin Dandi. Mas. Saya pikir. Kamu datang ke rumah sakit baru nungguin ibu. Tapi ternyata enggak mas. Kamu malah di kantin. Ibu ini di kamar. Kamu di kantin mas. Ini kantin rumah sakit mas. Eh terus mau ngapain? Mas. Kok aku lama-lama nyesek ya mas. Ini menyangkut sakitnya ibu. Bukan karena ibu kecapean. Tapi ini mikirin kamu mas. Eh tau apa kamu? Kenapa kamu nyalain aku? Kata si Dandi. Mas. Kemarin itu ada tiga orang. Menagi hutang kamu. Dengan jumlah totalnya ini 21 juta. Dandi disini dengan tenang aja. Udah tenang aja. Mau berapa juta pun. Dandi bakal lunasin. Sebentar lagi Dandi menang. Ternyata. Dikantin. Dandi juga masih main game online. Slot. Slot. Karena kondisi ibu mereka ini belum diperbolehkan pulang. Akhirnya mau gak mau. Masih om nam di rumah sakit itu tadi. Ya kan. Nah. Keesokan harinya. Ya kan. Fajar ini mau berangkat kerja pagi. Nah. Dandi juga ada disitu. Posisinya. Dandi ini berangkat pagi. Fajar berangkat pagi. Dandi ngomong sama Fajar. Ini mas mau berangkat kerja loh. Kamu juga kan. Ini terus yang jagain ibu siapa? Bener mas. Telepon bulet hati. Ya. Sana. Keluar. Telepon bulet hati. Akhirnya. Fajar ini keluar. Telepon bulet hati. Bulet hati bisa kesini gak? Tapi. Agak pagian bule. Kita ini mau pada berangkat bule. Oh yaudah sebentar. Bule tak siap-siap dulu. Akhirnya. Ini mereka ini berangkat menungguin bulet hati. Karena bulet hati ini belum sampai-sampai. Ya kan. Dandi ngomong sama Fajar. Kalau begitu aku berangkat dulu. Tempatku ini lebih jauh daripada kamu. Aku harus naik angkot. Aku gak ada motor. Iya mas. Bulet hati kapan ya? Fajar ini gak enak sama bosnya. Sama atasannya. Kalau telat lagi. Atau apa gimana gitu kan. Nah. Dandi ini keluar lebih dulu. Fajar ngalah nungguin bulet hati dateng. Biar sip-sipan kan. Nungguin disitu kan. Nah. Gak lama kemudian. Ini bulet hati dateng. Dan ketika bulet hati dateng. Fajar ngomong. Bule. Fajar mau langsung jalan ya. Bule. Titip ibu. Nanti kalau ada apa-apa. Telepon Fajar ya. Bule. Iya Fajar. Oh ya Bule. Sebentar. Akhirnya Fajar ini membuka tas. Tasnya ini ada di laci. Di mana. Dekat dengan. Ranjang. Tempat ibunya ini rebahan. Dibukalah laci-nya. Diambil tasnya. Ci Fajar. Saat Fajar ini membuka tasnya. Fajar ini membuka dompet. Dan pada saat itu juga. Boom. Boom. Fajar kaget. Uang hasil pinjem dari bosnya. Untuk biaya di rumah sakit. Ini ludes. Gak tersisa. Ya ampun. Uang kemana ini. Ya ampun. Ini jangan-jangan. Hmm. Inilah. Fajar langsung berpikir yang gak-enggak nih. Di sini Fajar mikir. Oh. Ini pasti Mas Dandi. Kalian ingat waktu tadi. Ketika Fajar ini telpon. Ya kan. Disuruh telpon keluar. Di sini lah Dandi beraksi. Uang adeknya. Hasil pinjem dari atasan adeknya. Ini mau buat berobat. Bayar di rumah sakit. Ini uangnya diambil juga sama Dandi. Fajar kesel di sini. Fajar ini pengen teriak. Pengen berontak. Tapi sadar. Ini rumah sakit. Nah. Pada saat itu. Fajar ngomong sama bulenya. Bule. Nanti gampang kalau. Saya kesini. Saya tak ganti. Pakai uang bule dulu ya. Iya gak apa-apa. Untungnya bule gak apa-apa. Maksud Fajar. Fajar ini pengen ninggalin uang. Siapa tahu bulenya ini pengen jajan apa. Digantin. Beli apa. Maksud Fajar seperti itu. Ternyata ini uang lu. Untungnya. Si Fajar ini. Masih punya. Sisa ribuan-ribuan. Untuk naik angkot. Disaku. Ampun memang. Dandi parah. Singkat cerita ya kan. Ini ibunya ini. Sudah diperbolehkan pulang. Tapi. Fajar harus melunasi rumah sakit. Nah pada saat itu. Fajar handphone Dandi. Udah gak diangkat. Handphone Dandi ini. Udah gak aktif. Udah gak aktif. Hingga pada akhirnya. Fajar yang kebingungan. Pulang kerja. Ini langsung nemuin bule tatik. Yang sedang jagain ibunya. Bule aku mau ngomong. Mumpung ibu lagi istirahat. Ada apa toleh? Gini lo bule. Ini kepangetannya mas Dandi. Aku ini udah nyiapin uang. Untuk biaya ini bule. Masalah rumah sakit ini kan ada BBJS. Tapi untuk biaya obat segala macem. Yang memang harus diperlikan. Harus pake uang bule. Dan ini gak nominalnya ini. Agak besaran bule. Ini gimana ya bule. Aku kok bingung mau pinjem bos lagi. Gak enak bule. Aduh gimana yo. Nah akhirnya bulenya ini telepon suami. Padahal. Ini maaf-maaf ya. Ini kondisi bulenya. Bisa dikatakan ekonominya ini hampir sama. Dengan kondisi mereka. Dan padahal suaminya bulik tatik. Ini kerjanya ini serabutan. Untungnya suaminya bulik tatik. Mengiyakan. Dengan menggade motornya. Yang biasanya buat ngojek buat apa. Sampai digade. Disini Dandi malah gak keliatan batang hidungnya. Entah itu dimana. Ditelepon gak diangkat. Ditelepon gak aktif segala macem. Parah. Hingga pada akhirnya. Ini suaminya bulik tatik datang. Dan akhirnya memberikan uang. Kepada Fajar. Fajar bilang. Nanti tak ganti ya om. Orang popo. Yang penting ibumu mari. Yang penting ibumu itu sembuh. Yang penting ibumu bisa dibawa pulang. Akhirnya Fajar membayar. Menebus obat yang memang harus ditebus. Dan ada pembayaran rumah sakit yang memang. Ini di luar BBJS. Akhirnya ibunya ini dibawa pulang. Setelah dibawa pulang. Ternyata memang bener Dandi ini gak ada kabar. Gak di rumah. Wah entah itu dimana. Di sini Dandi ini tidak nampak. Ini sampai berhari-hari. Ibunya ini nanya sama Fajar. JAR. Masmu kok sudah tiga hari ini gak kelihatan JAR? Apa gak kerja pak gimana? Kok gak ada kabar? Kamu udah nelpon belum? Bu udah bu tapi gak aktif. Ya ampun nih anak kemana yuk. Dan pada saat itu Fajar ngecek ke kamarnya. Fajar ini ngecek ke kamar. Fajar kaget. Lemar ini ngebuka. Dan ada beberapa baju ini yang dibawa. Kok perasaan baju udah kurang. Saat itu Fajar kembali lagi di kamar ibunya. Ibunya ini hasilnya istirahat. Fajar ngomong sama ibunya. Gak tau mas kemana bu. Tapi kayaknya dia ini keluar bawa baju-baju bu. Kemana ya? Udah tiga hari. Ya inilah seorang ibu ya. Walaupun berkali-kali disakiti. Ini masih sayang. Masih yang namanya nanyain. Inilah seorang ibu. Makanya kita yang di rumah ini jangan berani sama orang tua. Ini seorang ibu. Walaupun sudah berkali-kali disakiti. Ini masih memakkan. Bagi semua teman-teman yang masih punya ibu. Minta maaf. Siapa tau kita ini ada kesalahan. Yang disengaja maupun tidak disengaja. Ini momen yang bagus. Momen Idul Fitri. Oke kita lanjut ceritanya. Ibunya ini kepikiran Dandi terus menerus. Hingga pada akhirnya ibunya ini ngomong sama Fajar. Coba kamu telepon teman-temannya Mas Dandi. Ada gak di kontak kamu? Oh iya bu. Sebentar bu. Tak cari bu. Ditelepon satu persatu. Ternyata teman-temannya Dandi ini gak ada yang tau Dandi dimana. Gak ada yang tau Dandi ini dimana. Fajar ngomong sama ibunya. Coba bu. Tak cari tau ke warga-warga sini bu. Siapa tau ada yang tau. Iya sana. Tolong panggilkan bulet hati. Biar nemenin ibu. Tapi bu gak kenapa-napa kan bu. Iya. Udah. Panggilkan bulet hati. Akhirnya. Fajar meninggalkan ibunya. Mencari Dandi. Di sekitar teman-temannya. Dan menghubungi rumahnya bulet hati yang memang gak jauh. Bulet hati pun datang nemenin. Fajar terus nyari. Dan ternyata. Ketika Fajar pulang. Tetep. Hasilnya nihil. Berjalannya waktu. Ya kan. Ini orang. Ini tiap malam. Pagi. Siang. Sore. Ini orang datangan. Ini kalau pas Fajar ini berangkat kerja. Berarti yang nemuin disini. Bulet hati. Ketika Fajar di rumah. Berarti yang nemuin Fajar. Tapi Fajar tidak menyampaikan ibunya. Karena apa? Setiap orang yang datang. Ini orang yang menagih utang. Terus menerus. Mas. Dandi ada gak? Gak ada mas. Tolong sampaikan ke Dandi. Jangan ngumpet. Dia punya utang sama saya mas. 17 juta. Terus menerus. Dan utangnya ini. Bener-bener besar. Udah berapa puluh juta. Dandi ini pinjem orang. Dan Dandi tidak menampakkan batang hidupnya. Entah kemana. Ini adiknya terus. Terus adiknya yang nemuin tamu. Sampai bulet hati ini ngomong sama adiknya. Ngomong sama Fajar. Lah masmu ini mainan apa sih? Kok sampai kayak gini? Emang mau buat persiapan nikah atau gimana? Gak bulet. Kayaknya aku udah gak bisa nyimpen rahasia ini bulet. Mas Dandi itu main judi slot bulet. Itu tau. Yang kerompiang-kerompiang-kerompiang itu tau. Iya bulet. Nah. Anda sekarang itu kayak gitu yuk. Bulet ini sering lihat. Anak-anak kalau pada duduk-duduk di pos. Itu main yang kerompiang-kerompiang-kerompiang itu. Ternyata itu judi tau. Iya bulet. Yang warna-warni itu banyak. Iya bulet. Ya ampun. Ternyata kayak gitu kok bisa. Ini ya bisa utang sampe juta-jutaan kayak gitu. Nah itulah bulet. Berjalannya waktu. Ini hingga 2 minggu. Dandi gak muncul. Dandi gak pulang. Tapi untungnya kondisi ibunya ini sudah membaik. Fajar pun seneng sekali pada saat itu hari minggu. Fajar gak berangkat kerja. Fajar ngomong sama ibunya. Bu Alhamdulillah ya bu. Fajar lihat ibu udah segerang. Padahal disini. Fajar ini ngumpetin dari ibunya. Bahwa banyak penagi yang datang. Ini menanyakan. Beradaan Dandi. Tapi Fajar tidak menyampaikan ke ibunya. Takutnya apa? Ibunya drop lagi. Makanya ketika ada tamu. Ini yang nemuin tamu. Ini kalau gak boleh tadi. Ya Fajar. Dan selalu ngumpetin ketika ibunya nanya. Tadi tamu siapa? Fajar ini selalu ngumpetin. Teman Fajar. Teman Fajar. Selalu seperti itu. Ini sudah tepat di 2 minggunya. Dan di ini gak pulang-pulang. Ibunya ini pengen jalan-jalan di luar. Di luar rumah. Ibunya ini pengen keliling-keliling halaman jalan kaki. Karena memang kondisinya ini udah mulai membaik. Awalnya lemah banget. Walaupun udah dibawa ke rumah. Tapi kondisi masih melemah. Saat itu ibunya ini jalan-jalan. Jalan-jalan di depan halaman kan lagi. Mungkin lagi menghangatkan badan. Biar kena sinar matahari. Ini tiba-tiba ada mobil datang. Ibunya ini ketakutan langsung manggil Fajar. Fajar! Fajar! Fajar yang lagi di dalam. Ini lagi bikin tengah manis. Karena pagi-pagi ini. Fajar langsung keluar. Ada apa bu? Ada apa bu? Ibu takut. Itu ada apa lagi? Saking seperti itunya. Trauma. Trauma. Kalau ada tamu ini, ibunya ini trauma. Dan ternyata. Yang keluar. Ternyata bener. Seorang penagi hutang. Yang lebih ngeri lagi. Orang itu langsung ngomong. Maaf. Untuk per hari ini. Rumah ini saya sita. Ternyata. Dandi sudah menggadekan serif TV katana. Rumahnya ini disita. Ibunya panik disitu. Dandi ini menggadekan sertifikat tanah. Ini udah lama sekali. Dandi ini tidak bisa merunasi utang. Dan jumlah utangnya. Ini 123 juta. Sesuai dengan harga rumah. Kum, 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 kum. Yaudah. Mau gak mau. Mereka harus keluar dari rumah. Ini rumahnya memang kecil. Orang keluarga sederhana kok. Dengan nominal yang seperti itu. Sebagian tembok. Sebagian belakangnya ini masih papan-papan juga kok. Ini raib rumahnya. Ibunya ini langsung panik-panik. Bingung. Dan memang iya. Disitu memang tertera. Suratnya terlihat. Ada tanda tangannya Dandi. Dan Dandi ini gak ada kabar. Mau gak mau. Ini rumah disita. Nah hingga pada akhirnya warga ini pada tau semua. Ibunya ini pingsan. Ibunya ini pingsan. Ya ampun orang pokok dibikin kayak gini. Ini ibunya Fajar pingsan. Akhirnya dibawa ke rumahnya bulet tutik. Yang gak jauh dari situ. Fajar bingung. Ya ampun kok kayak gini mas yuk. Ini udah gak punya rumah. Gara-gara gila akan main seperti itu. Main judi online. Singkat cerita. Ibu dan Fajar ini tinggal di tempat buletnya untuk sementara. Belum sampai disini. Ini masih ada kejadian yang lebih parah lagi. Ini kan berarti barang-barang yang memang bisa dibawa pindah ke tempat buletnya sementara. Ini dibawa ke tempat buletnya kan ya. Pada saat itu Fajar ini sedang mau berangkat kerja dari tempat buletnya. Rumah buletnya ini lebih kecil lagi sebenernya. Makanya gak tega sebenernya. Ini mereka tidur sampai di ruang tamu. Ini ceritanya seperti ini. Bener-bener. Ya ampun. Dengan kondisi yang seperti ini. Dandi kurang ajar banget. Serius. Saya ini kesal sendiri denger cerita ini. Nah pada saat Fajar ini mau berangkat kerja. Tiba-tiba Fajar kaget. Melihat di depan rumah Fajar ada anggota yang sedang mencari Dandi. Loh 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 loh. Bapak-bapak itu lagi ngapain? Nah pada saat itu Fajar akhirnya nge-namperin. Pak ada apa ya pak? Eh ini keluarganya Dandi dimana ya? Keluarganya Dandi ada kan? Eh iya pak. Saya ini adeknya. Oh yaudah kebetulan kayak gitu. Mas bisa saya minta keterangan ngobrol di kantor. Loh ada apa ya pak? Eh kakak saya kenapa pak? Jadi gini mas nanti kita bisa jelaskan di kantor. Bentar pak. Saya ini mau berangkat kerja. Tapi kalau ini memang penting saya langsung dateng pak. Jadi seperti ini mas. Menurut ada laporan ke kami ya kan. Saudara Dandi ini melakukan curanmor mas. Wajar kaget. Lah curanmor pak. Iya. Nah ini tahap pencarian saudara Dandi. Karena memang saudara Dandi ini menghilang. Ternyata Dandi ini curanmor. Nah ini. Buta. Buta akal. Kalau orang lagi butuh uang segala macam. Buta akal. Segala cara dihalalkan. Dandi ini sampai curanmor. Nah disini ternyata ini sampai melukai pemilik motornya. Dandi membawa pergi motor itu tadi. Wajar bingung apakah ini akan saya sampaikan kepada ibu. Sedangkan ibu kondisinya seperti itu. Apa yang akan kalian lakukan sebagai Wajar. Apa yang akan kalian lakukan. Dan pada akhirnya Wajar pun ke kantor. Memberi keterangan. Bahwa selama ini kakaknya juga penuh hutang. Wajar bercerita. Apa adanya. Karena diintrogasi sama petugasnya. Ini kurang lebih dua hari. Dandi belum tertangkap. Pada saat itu. Wajar ini menyembunyikan. Yang tahu ini hanya bulenya. Wajar ini cerita sama bulenya. Ketika memang lagi gak bersama ibu. Wajar cerita sama bulenya. Bulenya juga kaget. Disini omnya juga kaget juga. Lah kok bisa kayak gitu. Iya. Kemarin itu petugas datang. Nyari mas Dandi. Mereka kaget. Keluarga ini kaget. Nah Wajar ngomong. Jangan beritahu ibu dulu ya bule. Om tolong jangan beritahu ibu. Ini kalau ibu tahu. Bisa ibu sakit lagi di panggung rumah sakit. Aku juga bingung. Dengan kelakuan mas Dandi. Nah pada akhirnya mereka ini juga sangat kebingungan juga. Mereka juga keluarga yang sederhana. Bingung. Pada malam harinya kurang lebih jam 1 dini hari. Pintu rumah yang ada di belakang. Ini tiba-tiba ada suara ketukan. Dek, 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 dek. Tidak tahu. Akhirnya ini tiga orang. Ini langsung menuju ke pintu belakang. Pintu dapur. Nah setelah dibuka cegrek. Ternyata Dandi. Dek, tolong dek. Selamatkan mas dek. Nah disini buletnya bingung. Fajar bingung. Semua ini bingung. Omnya juga bingung. Masuk, 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 masuk. Kamu kenapa sih? Dek, mas ini dicari-cari polisi. Mas ini dicari-cari polisi. Ya ampun, masih dicari-cari aku harus gimana. Fajar bingung disini. Nah ibu terbangun. Nah, kamu dicari apa bu? Maafin Dandi bu. Maafin Dandi. Dandi ini dicari-cari petugas bu. Dandi ini mau ditanggap bu. Dandi ini bingung. Dandi panik disini. Ibunya nangis. Nah kamu kenapa lagi nak? Apa yang kamu perbuat lagi? Bu, maafin Dandi bu. Maafin Dandi. Dandi gak akan ngulangin lagi. Dandi gak akan ngulangin. Nah inilah. Giliran udah kayak gini nyerah. Minta tolongnya sama siapa? Sama ibu loh. Ya nak, ibu harus gimana lagi nak? Ibu harus gimana lagi nak? Kita sudah gak punya apa-apa. Berkali-kali ibunya ini senam jantung loh. Terus dibikin seperti itu. Terus menerus. Nah akhirnya ibunya menanggap. Udah nak, udah nak. Udah nak. Kamu kok bisa kayak gini? Apa yang kamu lakukan? Bu, Dandi ini. Dandi ini nyuri motor. Dandi ini sedang dikejar-kejar petugas bu. Dandi bingung bu. Ibunya ini deg-degan. Minta ampun. Ya ampun kok kayak gini anakku. Ibunya udah sempet sesak nafas. Padahal Fajar udah menjaga ini semua. Agar ibunya ini gak denger. Tapi ternyata Dandi ini dateng tengah malam. Ibunya ini disini nanya. Terus motornya mana? Kalau kamu nyuri motor, itu motornya dimana? Bu, ini kesalahan Dandi bu. Udah Dandi jual bu. Udah lengkap kau. Lengkap lah. Dijual ternyata ini. Buat apa? Main ini? Main judi online? Nah, hingga pada akhirnya ibunya. Yaudah kamu tidur dulu. Kamu tidur dulu disini. Bulit Tati juga bingung. Destirat aja dulu. Bulit juga bingung. Harus gimana nanti kalau petugas kesini. Nah, sehingga cerita keesokan hari. Dandi ini ngumpet gak berani keluar rumah. Ternyata emang bener. Gak tau, gak tau. Ini tiba-tiba jam 6 pagi. Ini mobil petugas dateng. Mobil petugas dateng dan keluar. Selamat pagi. Disini bulit Tati komentar. Pagi pak. Pagi pak. Dandinya ada. Kami dari petugas ingin menangkap Dandi. Karena kami tau kalau Dandi sembunyi disini. Udah, gak usah ngelak. Biarkan kami ini cek. Biarkan kami periksa. Udah. Saat itu Dandi sedang ngumpet di kamar. Di kamar bulenya yang hanya satu kamar. Jadi satu rumah itu satu kamar. Ibunya lagi di dapur. Ini gemetaran mendengar ada polisi. Pada saat itu akhirnya Dandi ketang. Pak, maaf, maaf, maaf. Langsung ditarik sama polisi. Dan pada saat itu juga ibunya ini langsung ke depan. Di sini lah. Ini peran ibunya Dandi. Ini menurut kalian. Ini kalau kalian jadi ibunya ini mau ngapain. Terus kalau kalian ada di situ. Kalian mau ngapain Dandi? Ini ibunya sampai ke ini pak. Jangan tangkep anak saya, pak. Jangan tangkep anak saya. Kalau mau tangkep, tangkep saya saja, pak. Ampun, ibunya sampai seperti itu. Pak, bawa saya ke kantor polisi. Bawa saya ke kantor, pak. Hukum saya, pak. Hukum saya. Tapi jangan anak-anak saya, pak. Tolong, pak. Maaf, bu. Ini semua bisa diselesaikan di kantor, bu. Saya harus membawa saudara Dandi, bu. Bu, bu Dandi gimana ini, bu? Ayo, ayo. Kamu ikut. Dandi di gelander ke kantor. Hingga pada akhirnya ibunya mengikhlaskan. Kalau Dandi ini di sel. Dan Dandi ini di penjara. Pada saat itu, pajar juga gak enak. Terlalu lama di tempatnya bule tatik. Karena rumahnya sempit. Kalau ada tamu bingung, ibunya ini pas lagi kumat, kabu, atau apa. Ini bingung tidurnya ini di sofa. Di sofa yang udah... Apa ya? Sofa yang rusak. Dan pada saat itu, pajar bilang sama ibunya. Bu, gak kos aja ya, bu. Eh, pajar ada uang tapi gak seberapa, bu. Gak enak sama bule tatik, bu. Hingga akhirnya mereka ini ngekos. Ngontrak. Ngontrak emang satu petak. Satu petak langsung dapur. Udah. Ibunya ini kebayang-bayang terus kok kayak gini ya. Kok Dandi beda dengan pajar. Berjalan waktu ibunya ini juga jenguk. Jenguk ketahanan. Dandi ini gak bisa apa-apa, bu. Dandi kangen pengen pulang, bu. Dandi pengen pulang. Udah. Udah. Udah kayak bener-bener. Minta lindungan, minta perlindungan. Tapi apa daya harus menjalani proses hukum. Dan akhirnya pajar yang melunasi. Pelan-pelan pajar ini ngangsung. Hutang-hutangnya Dandi. Menurut kalian ini seperti apa? Coba cerita ini seperti apa? Dan ini nyata sekali, nyata sekali, nyata sekali. Sampai si pengirim ceritanya ini. Pas ketika cerita ke saya. Padahal cowok lo ya. Ini kita sebut saja namanya pajar. Ini sampai nangis-nangis. Aku inget ini mas. Ampun mas rasanya mas. Bingung saya mas. Saya gak ngerti harus gimana pada saat itu mas. Saya gak ngerti. Ulah kakak saya seperti itu. Semua habis mas. Gak tersisa mas. Sampai sekarang saya ini masih ngontrak. Sama ibu saya. Dan sampai sekarang mas. Mas Dandi ini belum keluar juga mas. Sampai sekarang saya ini masih ngelunasi mas. Utang-utangnya saya nyicil terus mas. Banyak orang. Nyari rumah airnya orang-orang nunjukin dimana kontrakan saya. Karena saya takut ibu saya kenapa-napa. Sakit. Takutnya kenapa-napa. Ini saya ngadepin orang terus-menerus mas. Saya sampai ngomong sama si penagi-penagi utang itu tadi. Kalau gak ada saya tolong jangan pernah nyebut utang. Ketika temunya ibu tolong jangan nyebut utang. Biar saya yang datengin. Dimana alamatnya? Saya bakal datengin. Dan itulah si pacar. Menurut kalian gimana itu cerita? Itulah. Kisahnya. Dan sampai sekarang Dandi belum keluar. Dan terus-menerus ketika ditengok dalam tahanan. Ini Dandi kayak menyesal-menyesal terus-menerus. Tapi apa daya? Ya seperti itu. Menyesalnya ini menyesal yang gimana ini? Gitu loh. Saya aja kesel-ikut kesel. Jangan-jangan nanti setelah keluar dari penjara lebih bandel lagi gitu kan. Nah inilah buat teman-teman di rumah. Ibu-ibu di rumah. Nah ini harus sama anak-anak, sama adik-adik atau apa. Ini harus pengawasan ini lebih penting banget ini. Untuk dijaga ketika dia main handphone. Ketika dia ini lagi main aplikasi apa segala macam. Ini penting sekali. Karena generasi kita. Ya kan generasi penerus kita. Ini ditentukan oleh kita. Kalau kita ini gak menjaga mereka. Apa kabar dunia kita? Indonesia kita kedepannya. Nah itulah kisahnya dari Mas Pajar. Ya kan mudah-mudahan disini bisa ngambil edukasi yang baik. Yang buruk dibuang. Ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Bidodo. Yoska Oficial ini. Adik-adik semua. Kakak-kakak semua. Tolong jangan ada yang main judi online. Amin. Jangan sampai. Saya mending dibilang di tongrongan saya ini. Mas dulu itu cupu. Gak gaul. Gak main judi online. Mending saya dibilang seperti itu. Mau cupu kek. Mau apa terserah. Untungnya saya dan tim saya ini gak ada yang tertarik. Sama sekali gak ada yang tertarik. Alhamdulillah yang disitu. Nah itulah ya. Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita. Masih bisa kok. Kalian ngirim cerita. Ya kan. Dan mohon bersabar kalau ceritanya ini belum dibacakan. Loh mas ini saya udah berbulan-bulan mas. Ceritanya gak dibacakan. Ini gimana mas. Mungkin setelah kiriman cerita kalian ini saya kirim ke tim. Tim ini susah menghafal. Nah gimana nih. Biar cerita kalian dibacakan. Caranya kalian ini ngirimnya seperti ini. Nah. Dikirim per paragraf. Agar mudah dipahami. Jangan ditulis ke bawah. Tanpa titik dan koma. Kita bingung. Bukan berarti kita ini gak mau membacakan cerita. Enggak. Tapi paling tidak. Ini jelas. Untuk dihafalkan. Kirimnya kemana mas. Nih kirimnya ke DM Instagram saya. At Dudu Sinju. Atau kalian bisa kirim ke WA saya nih. 085870433336. Ya. Tiganya empat kali. Nah ini nomernya. Ya oke. Nah. Itulah nomernya. Kalian bisa safe. Jangan lupa kasih nama dan kota kalian. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo. Selalu diberi kemudahan. Ya kan. Selalu dilindungi Allah SWT. Ya kan. Selalu diperlancar segala urusannya. Ya kan. Mohon maaf lahir dan batin. Sebentar lagi lebaran. Kalau ada salah-salah kata dari saya dan tim. Kalau ada penyampaian yang salah atau segala macam. Saya mohon maaf. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoskai. Bum. Sub indo by broth3rmax